Di masa pandemi seperti ini saudara, sangat penting untuk menjaga imunitas tubuh. Upaya untuk meningkatkan imun tubuh banyak caranya, yang penting hati pisau berkembira. Seperti yang dilakukan oleh warga Karangayu Kota Semarang dengan menggelar senam imun serentak di pagi hari sambil berjemur apalagi mendapatkan asupan gizi berupa telur dan jamur rempah. Senam imun ini dilakukan secara rutin oleh warga Kenconobu Tengah Tija yang dinyatakan positif corona. Di pimpin kepala keluran setempat, 15 warga Kenconobu yang kini menjalani isolasi mandiri melakukan gerakan-gerakan di setelah waktu mereka berjemur. Dalam gerakan senam imun itu juga disistipi gerakan cara menggici tangan yang benar. Gerakan dilakukan seluruh tubuh mulai dari kepala, bagian badan hingga telapak kaki. Di keluran Karangayu Semarang ada 60 warga positif COVID-19 Jantaranya berada di gang Kenconobu Tengah Tiga sebanyak 15 orang, di mana dua dantaranya adalah anak-anak. Di Soman, ketika itu hanya Joko Tonggo saja yang memberikan pusat mas, memberikan vitamin Joko Tonggo terkait dengan asupan, kondisi ini tidak mempercepat mereka sembuh karena tidak dikelola dengan kegiatan. Sehingga berkoordinasi dengan Joko Tonggo bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, kelompok PKK RT 3 RW 5, kami sepakat ketiga jam 9 pagi. Warga yang terpapar, positif, kita wajibkan untuk keluar rumah, melakukan gerakan senam imun berjemur, kemudian setelah itu diberikan asupan berupa telur rebus dan jamu, minum jamu secara serentak. Metode senam imun ini dirasa efektif sebagai rupaya sembuh dari COVID-19, daripada hanya berdiam diri atau insulasi mandiri di dalam rumah saja. Selain senam, warga yang melakukan isuman juga diberi asupan kisi tambahan, yaitu berupa telur matang dan jamu rempah. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tenggara.